Baru-baru itu saya pernah keracunan juga kan Oh Pernah keracunan juga, pernah mau mati Itu keracunan aku ya? Ya apa kadang-kadang Saya juga merasa ini juga kan Ada temen-ada temen nggak mau main Karena malu Kalau mau pesa itu malu Karena nggak mau bikin kaos gitu Padahal nggak, saya nggak Saya malah lebih welcome yang silaturahwi daripada yang order gitu Temen saya meninggal di puncak seramai Dan saya yang gue temayu Terima kasih Yo guys Baru-baru lagi sama kita Kita lagi sama Aji Ajang nih Pak Aji Ajang Ah, saya datang Baik, saya datang Nah, kalau Saya dari mana? Saya, apa ya Banyak yang tau nama saya kan Nama saya kan Jajang Cuman kebanyakan orang komunitas Temen-temen di komunitas itu Banyaknya nggak tau nama itu Bang Jo Bang Jo Bang Jo Bang Jo kan? Ya, karena dulu kan Main Vespa kan Oh, dulu kan Main Vespa? Main Vespa kan? Main Vespa kan di Lampung Merah kan Oh iya 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 Kalau kata orang Jogja kan Bang Jo itu kan ada Bang Ijo kan? Bang Jo Oh iya Bang Ijo Oh iya Bang Ijo Oh iya Bang Ijo Bang Jo Kalau nggak ada di rumah Berarti adanya Nambung Merah Oh Nah, kasih tau nih temen-temen nih Bang Jo nih aktivitasnya apa aja Punya Oh kan punya sablon juga nih kan? Iya Cerita nih temen-temen Awal-awal saya sablon itu Dari Dari SMP sudah nyablon Cuma nyablon Iya dari SMP udah ikut-ikut Jaman Gumang kan Oh Mas Heri Bojeng yang Bojeng Iya Saya belajar di sana kan Terus saya kembangin sendiri Kemudian Ya jalan-jalan tuh Dulu saya nyablon plastik Bukan di kaos Nyablon di plastik kan Plastik kaon itu kan Oh iya iya Itu kan ribuan Oh iya Itu cuma 75 perak Salp tukisnya Salp tukisnya Salp tukisnya Tapi kan ribuan dong Iya Tapi kan Tangan gampor Gampor Ini cuma berapa seribu Cuma 75 ribu Eh berapa ya? Itu tahun berapa? Itu tahun 2000 berapa? Itu tahun 2000 berapa? 2012 Masih SMA Iya 2012 Ya itu kan Nyambi dagangan kopi Dan nyablon Oh sempet dagangan kopi Iya Sampingan kopi juga tuh Sambil ada kopi kan Nyambi Di rumah Sampingannya kan nyablon Betul Nanti Kau pernah sempet dulu buka kafe gitu Berarti Dengan kopi 커� Cof Street 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 Iya Terus pas pas saya menekuni di bidang sablon itu 2015-2016 lah pas saya menikah terus saya lebih fokus ke sablon sablon kaos ya, berarti plastik udah ditinggalin tuh? iya plastik udah tinggalin bukan untung pun kecil nih sebenernya lebih ke ini, saya cinta kepada dunia sendiri karena sablon plastik itu kan kimianya lebih gini kan oh iya iya, bahaya kan kimianya lebih barang, dinner kan tadi ya iya, dinner kan, baru-baru itu terus saya pernah keracunan juga kan pernah keracunan juga, pernah mau mati itu keracunan apa ya? bisa keracunan karena apa? minum entry kah? iya, frustasi kayaknya jadi minum entry jadi susah ngapus itu, susah ngapus kan eksperimen itu berarti masih sendiri ya? sendiri ya oh nyoba-nyoba ya biar cepet ngilangin gambar nih fakturkan nih kan coba-coba pakai kimia lain ternyata dihirup kan itu udah mau sekarang, udah sekarang oh hati-hati itu teman-teman makanya kan kalau di bidang sablon kan setelah saya gruti itu kenapa ada manajemen terus di bagian produksi ada bagian produksi itu kan sekarang saya bersyukurnya sekarang gitu kan karena ada masing-masing bagian terus dipermudahkan juga kan semalah kalau dulu kan sebah sendiri kan, uji sendiri kan kayak itu udah ribet lah berarti buka sablon itu tahun 2016 2000 itu nama fedornya apa pak? itu namanya saya dari awal itu udah nama fraktal fraktal sablon jadi fraktal itu ada makna atau fraktal itu jadi fraktal itu bahasa desain memfraktal membagi kemengsub bidangan jadi kan misalkan kalau sekarang di bidang kuliner lah banyak yang bikin logo, desain itu kan gak asal bikin kan itu kita peratauin dulu kan di pecah-pecah pada akhirnya kan jadi dibikin se-minimal mungkin cuma saya mengambil itu dari nama nama teknik itu meng-traktal itu jadi makna dari fraktal itu membagi membagi untuk membagi balik lagi nih tarik ke tadi jaman itu udah ada aku pake apa mobil apa? pake VW iya dulu kan belum ada kopi shop iya belum ada 5 cm ya belum ada belum ada ya iya 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 belum ada juga ya kopi-kopi apa namanya kopi Brazil gitu ya iya namanya Brazil itu Brazil Brazil itu bukan nama kopi dari Brazil berhasil lah berhasil lah berhasil kita kelasetin Brazil berhasil 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 temen-temen yang dulu pernah nongkrong di apa namanya? di cafe Brazil ya udah asik lah ingat-ingat mungkin ada rasa-rasa kangen gitu kan banyak sih temen-temen ayo banget bikin lagi kopi lagi cuman next lang nah ada kepikiran buka lagi gak? ada juga cuman next lang misalnya saya satu bidang aja udah usik lah ya asik apalagi sekarang tambah lagi kan bidang saya kan dimotif dibengkel kan ada lagi ada lagi kan banyak usahanya juga ya usahanya iyalah jadi selagi masih muda kan kita harus menggali potensi kita kan mau eksplor ya kumur berapa? kumur berapa? kumur berapa? kumur berapa? ya masih berapa ya berapa? dianggap 30 30 masih muda lah 30 30 belum 50 30 lebih lebih lebihnya banyak hahaha 30 lebih sedikit hahaha 30 lebih sedikit hahaha sedikit lebih banyak nah dari pengalaman sablon nih ada gak nih pengalaman-pengalaman yang kayak ah susah gitu loh burung di sablon ya dari gambar-gambar yang gimana pasti pasti itu enak banget mental kan ya waktu dulu saya mau sharing sebelum ada komunitas sablon di Indramayu kan ya jadi dulu serba sendirilah ya apa-apa sendiri kalau ada satu dua warna mungkin masih bisa kalau lebih dari empat warna itu udah pusing gimana ya ditodongan masih jodongan pake triplet diencek itu tadi biar kan itu kalau udah geser wah pusing udah udah banyak sampai saya pernah berapa kawas itu reject semua dan dari sana saya udah terus sasi kan wah mau berhenti lah nyablon kok sempet nyerah mau nyerah iya terus ketemu ini sama sagungan kita pernah join juga iya pernah sih pernah sih lu join bikin taroknya nggak pernah ini sablon saya juga sering-sering sama mas agungan tentang sablon makanya saya punya temen punya komunitas ini sangat apa ya membantu sekali saling share nah berarti awal terbantuknya komunitas itu di tahun berapa tuh? komunitas itu 2015 2015 2016 2015 apa namanya apa namanya teman-teman teksi gak mayu sensasi sekarang kan di lubang sensasi itu kan itu juga semuanya ketemu di online ketemu di facebook lah awal itu ketemu di facebook jadi berarti rame pak komunitas ini ada berapa sih sekarang yang gabung gitu sekarang kurang lebih di atas 100 eh 100 lebih loh 100 lebih yang masuk guru anggota cuma yang aktif mungkin ada di bawah 100 itu kurang sablon semua kurang sablon semua mungkin diantaranya ada ada calon-calon juga calon-sariah ya calon-sariah ya dan saya juga termasuk calon-sariah calon-sariah ya iya iya karena calon-calon itu emang cuanya lebih besar iya betul dan gak keluar bener ini benar sih bang kayak ini kan terangannya bisnis nih dibikin komunitas apakah segera akan cari sewa iya gak bikin cari seafood di dalamnya atau memang ada kalau geser kan mungkin ada pasti ada pasti kalau geser kan pasti ada cuma saya banyak kayak kalau sharing sharing sama komunitas itu kan banyak perbanyakan ada yang ngaduin gimana kalau harga di Kintra Mayu ini bisa merata-rata gitu kan ada lagi yang dari harga kintra bahan pokok kita beda-beda pakenya kan punya dapur masing-masing kayak paganya itu beda-beda masalah kawas hajatan kita kasih harga gede harga kombed misalnya kawas PE basic harga kombed itu gak mungkin beda beda fungsi juga kan agak susah juga kalau disamaran yang penting saya perkenalkan ke temen-temen itu kan sharing harga bebas lah mau semurah mungkin kamu ngasih harga atau semahal mungkin ngasih harga terserah yang penting antar temen itu saling menghargai jangan saling menjatuhkan jangan saling menjatuhkan jangan dari sabar ah gini-gini mungkin ada ada temen yang ngasih ke konsumen itu harga murah mungkin dia porsinya segitu dia udah cukup lah dengan nominasi gitu gitu kan ada yang berusaha ya ada yang ngasih mahal ya bersyukur juga yang penting saling menghargai kalau orang yang harga di di sablon di kawas patokannya sebetulnya di distro iya di distro iya berarti kan kalau di produksi itu apa ya bingung gak kita buka-bukanya gimana ini bebas kalau mau dibuka disuka kalau gak mau dibuka gak usah menurut aman aja sebenarnya amannya amannya orang sablon itu adanya di clothing kalau clothing itu bisa masih menjaga bisa menjaga ibaratnya kan pasar orang sablon lebih aman clothing harganya berapa di atas 100 kan kita orang sablon lebih enak kasih harganya kan iya 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 kan kalau misalnya dari harga distro ada kiosk 35an itu harga baju 35an nyablonnya berapa katanya jahitnya berapa kan gak masuk logika itu untungnya berapa itu kan serba 35 itu ngancur mungkin dia dapat untung karena gak tahu lah bahan reject atau bahan apa yang kita gak tahu tapi gak tahu sendiri-sendiri ya saya berharap di Indra Maui ini kayak clothing clothing brand-brand lokal ini terus tumbuh gitu kan karena bisa menghargai produk lokal itu iya dan memang sekarang sekarang emang lagi naik-naiknya nih brand-brand lokal brand-brand lokal ini iya lagi rambut juga banyak juga kan curang lagi kayak dulu kan iya biasanya dulu waktu masih jualan clothing itu kan taunya cuma jadah iya jadah clubnya iya gak tahu tuh iya disembunyikan orangnya iya iya jadah kalau yang mau tahu jadah tuh legend kok legend itu parah sih parah iya disini kan masa-masa itu masa-masa hardcore gitu masa-masa hardcore iya lagi asik-asik ya kan dan reggae dulu apa hardcore dulu tuh pas itu booming kan oh reggae reggae dulu ya hardcore oh udah sih segini sih sejalan iya seangkatan iya cuman kan kalau musik dengan clothing itu kan parahnya kan berbarenan selama musik kayak komunitas-komunitas musik itu terus naik kayak brand-brand kaos juga pasti naik juga karena di setiap musik ada fans gitu ada fans masing-masing terus ada yang mendukung sama fashion kan style yang kita kan style-nya gini nih kamu style-nya pake gay oh iya style emo banget kan lu banget jalan-nya iya jangan-jangan nge-drop liat rasain gak tuh oh belum sih gambar-gambar gambar-gambar kucing monster gitu yang gede tuh full print gitu ya full print jadi traktal udah ada garapan brand-brand lokal gak? saya megang ke luar atau lokal lokal aja ya lokal dari patrol kan yang alhamdulillah sekarang keusahaan sekarang masih masih selain brand apa itu? selain brand apa itu? selain komunitas brand biasa apa atau gimana? saya kerjasama sama perusahaan-perusahaan sih kayak untuk sekarang saya bagian dari grup Pertamina grup di drama gitu? iya terus sama di pabrik sih kita join sama pabrik pabrik rotan di Jawa pabrik rotan iya ajajam ini kan bangjo ini kan termasuk yang yang udah keluar lah yang dalam ismi sabon menurut kacamata bangjo iya menurut kacamata bangjo nih buat semen sablon nah iya yang semen sablon yang baru memulai nih harus bagaimana dulu nih kan banyaknya ya kayak temen juga ada lah dia baru buka sablon dia dia gak malu gak mau sharing karena wah dia mah senior jadi dia malu lah nah harusnya gimana tuh? sebenernya kalo untuk yang kayak mau buka sablon atau semua hal sebenernya bukan sablon aja kan itu lebih banyak yang di silaturahmi kalau ada masalah iya kan ada masalah di sendiri itu kan itu lebih pusing kan kalo ada temen yang seri seenggaknya kita bisa ada yang tak membantu dari segi apapun kan walaupun hanya sedar nasehat ataupun apalah gitu kan seberhat jadi seenggaknya kita mau ngambil keputusan nih biar gak apa itu cantuk apa itu kan buat yang yang masuk komunitasnya melalui siapa apakah ada standar harus ini 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 apakah seperti itu harus lulusan SMA kalau mau digabung di komunitas sablon bisa hubungi saya ataupun mas agung ataupun ada ketuanya kita ketua yang baru kan siapa ketua yang baru di Ahmad Hidayat di warkil yang terkenalnya mas hijau mas hijau kita ketua pak di komunitas mas hijau kita selalu membuka welcome atau untuk apa yang belajar seri jangan malu untuk main lah hanya serta ngopi pun kita terima jangan anggap kita pengopunitor iya kadang-kadang saya juga merasa ini juga ada temen gak mau main karena malu kalau mau pesa itu malu karena gak mau bikin kaos padahal saya malah lebih welcome yang silaturahmi daripada yang order iya 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 berbeda karena awal dari hasil itu kan kita dari selaturahmi ada obrolan oh iya ada rencana kita mau bikin iphone nih itu kan dari obrolan dulu kan dari selaturahmi dulu kan iya kan dari kopi dulu kan kopi itu awal dari sekarang kopi lagi kopi itu awal dari cuan dari cuan emang awal mulanya kan kopi kan pak iya iya kopi kopi di brazil itu tuh sebelum ramen disini kopi bang jo udah duluan nah iya gimana tuh pandangan bang jo soal kopi shop kopi shop sekarang iya sekarang udah ramen nih tidur jalan kafe yang lain pandangan saya saya nyesel saya nyesel saya nyesel bukanya kedu-duan iya bukanya terlalu dulu tapi kalau masih bertahan sih kayaknya iya iya kalau masih bertahan cuman dulu misalnya ada yang mau beli kopi kan mas darangan apa jualan apa kata jualan kopi kopi apa kopi ini kalau ada kopi Lampung kopi Toraja berapa kata dia harganya berapa kopi tubuh 8 ribu pak itu udah murah banget kan kalau di cafe berapa waktu jaman 2 ribu berapa ya kalau sekarang berapa bisa 15 ribu 15 ribu kan ya ya kopi Set kopi Set kopi Set itu bisa dan akhirnya ada masalah saya butuh untuk menjualnya kan mobil itu kan bisa dijual soalnya udah dijual sudah dijual masalah kali masalah kali masalah kali kalau dulu kan saya belajar sambil juga kan ini ibaratnya gak bagus ya kita modal terdiri ya itu tahun 2015-16 ya iya modal selatu rapi doang ya itu kan youtube belum ada itu belum ada itu sekarang sih sebenernya mudah ya mudah untuk belajar mudah untuk mengeksplore kembali lagi personalnya lah Pak iya tapi jangan dihilangin kan kayak selatu rapi itu jangan dihilangin jangan tentang kita mudah belajar youtube dari itu kan sebenernya kan kita ini sejap masing-masing seimbangnya walaupun udah banyak nih kablon diubah itu rejeki kan masing-masing iya betul betul Pak selama nafas masih ada rejeki masih tetap pasiran tersengah gitu gak bakal tuker lah ya gak rejeki itu berapa? sejap berapa? 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 indra mai pas jaman 2016 itu gak sebanyak itu kayak cuma berapa? berapa itu? 20 ke bawah 20 ke bawah 20 ke bawah ah iya dulu itu yang saya tahu ya maksudnya yang dominan di seni masyarakat itu mungkin kayak akumbang ya kan waktu itu terus sekarang-sekarang itu kayak kata gitu-gitu kan sekarang lebih banyak tuh kan dari kampung masuknya baru kan ya? oh baru tuh iya sekarang-sekarang sekarang-sekarang tentu ya tumbang salah satu ya karena kodermater di indra maiu itu dari dulu sampai sekarang itu hijau manufaktur kan kodermater di indra maiu mas kalau ukuran ya kalau ukuran ya kan iya karya-karya dia banyak iya sempet dengar juga sih karya-karya dia banyak iya kan karya-karya sablon bareng sama besi pun oh lebih 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 itu kita bikin ribbon buat membuka wawasan orang-orang yang lain karena aku udah indra maiu tentang trend lokal sama sama yang ada cetak saling iya sempet-sempet ikut adil itu lita pak ikut sempet adil apa gotong petek itu zaman empe udah ada tuh belum masuk belum masuk belum masuk ya tahun berapa ya tahun berapa ya tahun berapa 15-15 15-15 15-15 15-15 iya itu kan awalnya saya tuh pengen anak muda indra maiu itu punya karya gak cuma sekedar walaupun saya tempatnya di kampus iya cuma sekedar orang indra maiu kuliah jadi guru ataupun jadi kerja gitu kan kulproy lah kulproy ya gitu kan masih ada hal lain bisa dilakukan gitu kan sambil kuliah sambil jadi guru bisa nyabol sambil jadi karyawan bisa nyabol juga kan bisa sampingan ya bisa sampingan lah ya jadi ngebuka wawasan anak muda lah jadi penghasilan itu gak cuman bisa dari satu lubang bisa dari yang lain juga kayak produk sediga atau apa gitu kan ya sampingan anak muda juga bisa Terus kayak membuka wawasan kan, mudah bahwa bukan di Bandung aja nih yang punya passion Indramayu juga kita punya passion, jadi kita punya tradisi sendiri Oh anak yang ngomong Indramayu tuh, dengerin Nah ngomong nih, katanya juga pernah bikin event di Gunung tuh? Oh iya Event apa tuh? Kalau di Gunung, saya ikut di temen-temen, ini komunitas di Garo Oh di Garo? Nah untuk sekarang ini, rencana universali di komunitas ini kita pengen camping ground Ini dalam waktu tetap? Kemungkinan berdua hari ya Oh, itu korona sih? Iya, karena corona kan ya Kita ngumpulin temen-temen sablon, jenis-jenis sablon, Indramayu, Macaranya, Kuningan Oh gabungannya juga? Oh gitu kan Iya Misalnya kita mau camping bareng, sambil sharing-sharing lah Boleh tuh, boleh tuh ikut ya? Iya iya, yang mau pengen langsung gabung atau apa boleh tuh pak Iya Terus siapapun kan? Bebas tuh, bukan cuma tukang sablon Bebas Bisa kan ya? Yang penting, rokok sendiri Bokel lah ya Iya bokel lah ya Oh, denger-denger sih udah lah Denger-denger sih udah lah Denger-denger pun ada cerita bisnisnya juga Bisnisnya juga Pernah dalamnya juga Wah itu udah lah Ada lah Ya boleh lah Ya mungkin di session itu lah Ya, next session Tapi ada yang harus berlain kan? Maksudnya saksi Banyak-banyak, saksi masih banyak Dan ya itu tragedinya di Cermai kan? Ya, sempet denger tuh lah Ya, tahun 2007 Tahun 2007 Temen saya meninggal di Puncak Cermai Dan saya yang gue temayu Dari atas itu Stop dulu Nanti aja kita balas itu ya Nanti aja Nanti next ya Nanti next Nanti bisa nanti Nanti bisa nanti Nanti bisa nanti Nanti aja temen-temennya Iya Siap, siap, siap Berarti awal muncak nih Jadi kelas Gunung kan? Dari Sablon ke Gunung kan? Pertama kali ngucap ke Bu Dumal Gue coba Eh awal-awalnya kita ya di Dengan Jepang Sekarang-kara sekarang Habis kita ngomongin? Untuk dekwisata Apa ya? Wah sehat Bukan adung ya Tembing apa ya? Tau ya Anda adung Iya di paling mana itu? Ada adung mas Ditampung mas Awal-awal itu Awal-awal itu Itu ada umur berapa ke Naik Gunung? Dari SMP SMP Sekarang SMP SMP Posan anda Bangsa kan Gunung yang berbeda Gunung yang berbeda Dulu kan Banyak komunitas betting Serga-serga asiknya itu Apa gadget kan? Dulu kan gak ada Betul pak Emang zaman dulu itu Jaman-jaman asik sih pak Jaman sering kita ngobrol sama temen-temen Banyak hal positif Banyak hal positif Seharusnya sekarang ditambah Ada Di area digital ini Kayak handphone itu kan Misalnya lebih nambah Kita itu produktif kan Bukan nambah kita Lebih Males Males ya Dulu aja orang-orang dulu Bisa Membuat karya-karya hebat Tanpa Bisa Misalnya sekarang lebih 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 Bukan dikosan anda Iya Ya kayak gini kan Samanya kayak acara kayak gini kan Iya Positif banget Senang banget gitu kan Nah iya itu Maksudnya Perbedaan Anak muda dulu sama sekarang tuh Jauh banget sih bang menurut saya Jauh pak Jauh Sekarang anak-anak muda lebih Mungkin kreatif sih Cuma Sekarang pernah gue Pak Ceng-cengan Bapak sama Ibu Mungkin masih ada Ya mungkin sih ada teman gak tau juga kan Tapi dulu kan Seseram gitu Pak Sampai berantem kan Sampai nangis kan Sampai nangis kan Iya Justru saya malah kebantu Saya malah kebantu sama Kayak tiktok Kayak Kayak Sekarang lah Sekarang lah Kita berjualan kan Itu ngaruh banget kan Buat di bisnis ya Buat di bisnis Oh promosi juga Promosi juga Emang harus mengikuti juga sih Pak Ya kalo gak kita ngikutin Jadi pasti jatuh Iya betul Pak Betul Hala sama yang lain juga kan Misalnya awalnya Kaki waktu PPKM kemarin Iya Orderan kan Saya udah gak tau tuh Cari orderan kemana kan Cuman ada Ada yang WA gitu kan Bikin baju Saya jualan di Shopee Oke siap Baju apa Tapi 3 hari jadi Kronik atau siapa yang Buat tiktokan itu yang Oh yang Baju seksual Krok 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 Itu harus 3 hari 3 hari harus jadi Bikin berapa ratus 200 200 Dan sanggup tuh Saya sanggupin Karena Shopee itu kan Iya Yang dirimahnya Yang dirimahnya Yang dirimahnya Yang dirimahnya Dan sampe sekarang Udah 500 Shopee Per minggu Ya ini Sekarang aja udah mampir lagi Seminggu 100 Berarti masih bekerja sama Sampai sekarang sih Itu berada gitu aja Pak Iya Dan orang Masih muda Umur 20an Mantul Dan dia iklannya cuma di tiktok tuang Dan tiktok tuang Dan tiktok tuang Kalau anda guna yang Ikut star seller Di bisnis Star seller Di Shopee udah star seller Satu minggu Satu minggu tuh bisa 120 Lebih lah 109 Satu minggu Satu minggu Satu minggu Ya sang kebantu lah Dari Dari situ Dari situ kan Akhirnya survive lah Oh Dia kan membuka OI Berarti Saya ini harus Mengikuti Ya Enggak mungkin kan Pak Bang Juni Ikut tiktokan juga kan Enggak lah Enggak lah Cuma nih buat tiburan Mungkin yang udah mungkin Enggak lah Saya cuma Nontonnya aja Pak Meniket joget-joget gitu? Ya sedikit Tapi kalau joget-joget Enggak Kalau yang joget-joget Nontonnya iya Dikit Yang Yang kegelinya keliatan gitu Iya Banyak lah Pak Macu-macu Macu-macu Pak Enggak parah sih Enggak parah sih Enggak parah lah Tergantung kita pake ya Tergantung kita pake ya Tergantung searchingnya Oh iya Iya Kalau searchingnya yang Kayak Temen gue ada Pak Searchingnya itu aduh Parah sih Enggak luarnya gitu Yang keluar Di brand Facebook nih Seri Tergantung Tergantung Eh boleh boleh Parah sih itu Balik lagi ke Sablon nih Balik lagi ke Sablon Pak Hal apa yang dilakukan ini? Makanya Ada evaluasi apa Yang akan dilakukan dari traktal sendiri? Iya Kalau dari traktal sendiri Itu masih Sangat jauh lah Untuk Dibilang Sukses gitu kan Dan saya masih Belajar Belajar Sampai sekarang Sampai kapanpun Belajar kan Gak ada Patas waktu Bahasa ini di brand Juga gak sangat jauh sih Jadi kayak Yang nonton Gak permotivasi Iya Walaupun Kelihatan Kata orang Berapa besar Tapi Menurut saya sendiri Saya kecil Untuk merendah Rendah gitu Iya Tidak ada apa-apa ya Dibanding vendor-vendor lain Iya Kalau orang Kalau konsumen Ngeliatnya ke vendor saya Kalau saya Ngeliat ke vendor lain Iya Tapi kan Kita kan sama Si customer Iya Kalau Dibilang cukup Mungkin Belum cukup Iya Gak masih Banyak Pencapaian lah Masih ada Yang lengkap Iya Betul Tapi kalau kita Torang kumpurnya Sama tukang sahabat juga Itu Apa ya Bikin kita panas Bikin panas iya Tergantung personalnya Masih-masih Ya bukannya Saya gak pernah iri Sama siapapun Sama Temen-temen Siapapun lah Punya Apalagi gak pernah iri Cuma Yang Saya Disyukuri Saya nih Dari Bisa sampai sekarang ini kan Saya udah bersyukur banget Dari logo saya aja kan Udah Saya bikin tuh Udah Sampai Apa ya Bisa dipakai buat kapanpun Logo saya kan Bayi kan Ada makna apa tuh? Ada Pakai sayang Pakai sayang itu kan Kayak malaika gitu ya Ya Walaupun saya terpambingi Tapi saya Masih Terus Tetap cinta Oh Iya Betul Tetap cintanya Ngeroket untuk merendah Iya Jadi kata nih pak Dari segi Sabun ini Ada jenis apa aja nih pak? Kayak kan Setahu saya kan Plastat gitu Plastat Brubber masih main pak? Brubber Saya masih main Untuk kayak di Kawas-kaos Apa ya Kebutuhan untuk pribadi Oh kayak pantai gitu ya Ya kan Kalau di distro Saya pakai Sini plastisol Disjau Rasanya jarang Nah Menurut Aani Ini pakai apa nih Aani? Plastisol 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 Yang ini ya semua? Yuk dipreknya Ini sekarang kan Kayak DTG Dipakai itu sama Tapi untuk DTG Yang lebih Yang mahal lah itu Soalnya saya pakai yang semi plastisol juga Sama aja Tempilnya Tempilnya Sama aja Tapi bisa ga sih pak itu Itu campuran itu pak? Misalkan kayak Plastisol sama rambut Kayak kawinan itu Sabun itu bisa ga sih sebenernya Sudah ada di Biscas Oh iya Biscas 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 Kalau malah Saya lebih suka Sini plastisol Kalau saya bilang Karena dia masih di Setrika Masih aman Sini plastisol Ya Sini plastisol Sini plastisol Sini Atau CS Gak tau tuh Gak tau merah pak Sekarang mau ngebut asisol lah Sekarang mau ngebut asisol lah Sekarang mau ngebut asisol lah Sudah lah Sini Mas Aduna itu sudah mulai Mengikuti lah ya Ya sudah mulai mengikut Ya bukan cuma Semuara ber Cuma gak ber nih Apa ya Keluhan saya Misalnya apa ini Masukkan buat temen-temen Di Indra Mayu kan Ya jangan pernah puas untuk belajar Ya Karena kita udah ngerasa bisa bela siswa Udah bisa nyablon Mesti kita Udah berhenti Itu masih banyak lah Ilmu-ilmu lain Masih banyak PR Masih banyak peluang Iya Dari manajemen Dari marketing Dari penjualan Masih banyak juga Iya kan Bukan hanya sekedar kita udah bisa nyablon Masih banyak PR Masih banyak peluang Dan masih banyak peluang Iya Dan Apa ya Saya Apa ya Berharapnya di Indra Mayu itu Kedepannya Bisa lebih kayak kota-kota besar Kayak komunitas ini lebih Iya Dan hasil Sablon pun Dari Bandung Maupun Jogja Di Indra Mayu itu gak jauh beda kan Iya Hasilnya ya Iya gak jauh beda sebenernya sih Nah jadi gak usah Kalian udah tahu Di sana-sana Di sini juga ya udah Cukup lagi Tinggal latangin aja ke vendor-vendor kan Iya Yang Mungkin yang Yang pendekat aja lah Atau yang kenal Yang kenal Atau apa Ya jabri-jabri Banyak kan Cari aja Kenapa di Indra Mayu bisa Kenapa Tidak Kenapa harus ke Bandung sih Indra Mayu juga bisa Iya Yang gitu lah Iya Kembali lagi Kayak Banyak sih kasus-kasus yang Ada order Transurmen ke saya kan Saya dulu ke Bandung Atau kemana lah Kendalanya itu Satu di transport Iya Terus kita gak bisa ngontrol Terus kalo ada Ada kendala Gak bisa Ya itulah Dikomplen Kalo Pendor yang defek Kita bisa kontrol Iya Lebih puas lah Lebih puas lah Ibaratnya Walaupun beda harga Lebih mahal Misalnya lebih balik Indra Mayu Tapi kepuasan itu kan Lebih cabar Yang antisipasi ketipu juga Iya Sebenernya sama aja sih Itungannya Bang Misalnya di Jogja Lebih murah dari Indra Mayu Kompas kirinya belum Iya Iya Lain-lainnya kan Belum Ya sama aja sih Sama aja itungannya sih ya Secara matematika Sama aja Ya Pesan-pesan buat Komunitas lah Ya Kalau buat komunitas Ini lah Pasti Saya harap Indra Mayu itu kan Lebih Lebih maju Lebih gerinian lagi Lebih kreatif lagi Lebih kreatif lagi Indra Mayu Untuk Enak-anak muda Indra Mayu Harus lebih Kreatif lagi Jadi jangan Apa ya Jangan terburuk lah Dengan Dengan Harus banyak Kreatifitas Yang dilakukan Produktif lah Iya Itu aja sih buat Temen-temen Kalau temen-temen yang Ingin mulai Sablon Pengen Pengen punya Usaha Sablon Iya Besen-besennya Jangan nyablon sih Mending dilakukan Gimana Ada yang lain Gimana Gimana Pertinya jadi broker aja Iya Jadi broker yang baik Modalnya gendel Modalnya gendel Broker cuma office doang Kanto doang Ibatnya Kita Bikin ini lah Kayak Suropati nya Bandung Belum ada kan Iya Kenapa kan Suropati nya Bandung Punya outlet-outlet doang Itu kan Dilever Dan akhirnya Sekarang Saya kepikiran Jadi broker Iya Pengen bikin Suropati nya Bandung Oh Gitu Dari model lama Belajar Belum tentu Langsung bisa Gitu lah Tapi kalau mau Ingin buka Sablon Ya Enggak Kita welcome Ajarin Terus ini Sering-sering Terang Ya pasti datang lah Praktal Nah Buat temen-temen yang Pengen order Praktal nih Harus kemana nih Berhubung siapa Kalau mau Atau bisa Facebook-nya apa Facebook-nya Facebook di Praktal Sablon Instagram juga Praktal Sablon Kalau udah kan Nanti capri aja Langsung Iya Capri aja Tak Berhubung 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 Baik Terima kasih Terima kasih Bang Jeng, selamat menikmati.